Intro Selamat malam keluarga Allah dimanapun berada Selamat berjumpa lagi dalam Rima Renungan Iman Malam Sebelumnya mari kita berdoa Bapak yang mengkasih kami tidak merenungkan firmanmu Terangilah kami dengan rohmu yang kudus Supaya kami diberkati dan juga diberbarui dalam Kristus Kami berdoa Amin Teman Tuhan malam hari ini dari 1 Tawarih 28 Ayat yang kedua dan ketiga Demikian sabda Tuhan Lalu berdirilah Daud dan berkata Dengarlah saudara-saudaraku dan bangsaku Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian Untuk tabut perjanjian Tuhan Dan untuk tumpuan kaki Allah kita Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya Tetapi Allah telah berfirman Kepadaku Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku Sebab engkau ini seorang prajurit Dan telah menumpahkan darah Sedara-sedara Jangan sias-siakan kesempatan Itulah pesan yang mau disampaikan oleh Raja Daud Kepada para punggawa yang diundangnya untuk datang Jadi dia menyampaikan kepada mereka Bagaimana dia telah kehilangan sebuah kesempatan Untuk membangun baik cuci Jadi Daud mengatakan bahwa Sebenarnya dia punya Rencana untuk membangun baik cuci Dengan harta kekayaannya sebagai seorang Raja Bukan dengan anggaran negara Sebabnya yang diundang disitu ada Pengatur kekayaan Raja dan anak-anaknya Dia juga pasti sudah merancang arsitekturnya Dia sudah merancang anggarannya Dia sudah merancang waktu pembangunannya dan sebagainya Tetapi ternyata Tuhan berkata tidak Engkau tidak akan Membuat atau membangun rumah bagi namaku Karena engkau seorang prajurit dan sudah menumpahkan darah Nah sedara-sedara Jadi Daud punya kesempatan Dan ingin memujudkan kesempatannya itu Tetapi tidak berhasil Dan itu baginya menyedihkan Sedara-sedara Kita ini juga Sering mempunyai banyak kesempatan Dalam hidup ini Untuk melakukan Kebajikan Atau sesuatu yang baik Artinya kita sendiri Bisa Merancang kesempatan itu Untuk menolong orang Untuk melayani Untuk melakukan sesuatu yang baik Untuk menjadi Ayah yang baik Ibu yang baik Ibu yang baik Anak yang baik Anak-anak Tuhan yang baik Tetapi Kadangkala kita tidak Mengambil kesempatan itu Bahkan kadangkala kita diberi kesempatan Pun kita lewatkan Dimintain tolong Ini atau diminta menjadi Ini dan itu Dalam pelayanan bersama Kita mengatakan tidak Dan kadangkala itu terasa Biasa saja Nah sedara terkasih Di dalam Tuhan Isis Kristus Sesungguhnya Ketika kita mempunyai Kesempatan untuk Melakukan sesuatu yang baik Dan kita tidak melakukannya Selalu terselip Kesedihan di hati kita Suatu saat nanti Dulu kok saya Nggak nolongin dia ya Dulu kok saya Diam saja ya Dulu kok saya Tidak terlibat ya Dalam Pekerjaan yang baik itu Nah sedara-sedara Ada patah mengatakan Tidak ada kesempatan Yang datang dua kali Mungkin kita berpikir Banyak pak Kesempatan itu selalu datang Berkali-kali Bahkan bertubi-tubi Namun sebenarnya Kesempatan memang tidak Pernah datang dua kali Artinya Tidak ada kesempatan Yang benar-benar sama Satu dengan yang lain Jadi sebuah kesempatan lewat Berarti ketika kita Mendapatkan kesempatan lagi Kesempatan itu Sudah kesempatan baru Bukan kesempatan yang sama Dengan kesempatan Yang telah kita lewatkan Nah sedara-sedara Yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Hidup adalah Sebuah kesempatan Oleh karena itu Kita belajar dari Daud Supaya kita tidak Nanti kecewa Karena melewatkan Banyak kesempatan Untuk melakukan Hal-hal yang baik Maka Terimalah Dan sambutlah Lalu Wujudkanlah Setiap kesempatan Yang Diberikan kepada kita Melalui cara apapun Kesempatan Untuk melakukan Kebaikan sekecil apapun Adalah anugerah Yang akan memberikan Kepada kita Sukacita Dan rasa syukur Sehingga saat kita Kehilangan Kesempatan itu Maka kita juga Kehilangan Sukacita Dan rasa syukur Tapi Daud juga Bukan orang Yang mudah menyerah Meskipun dia tidak Diberi kesempatan Untuk Mewujudkan Bangunan Baet Suci Tetapi Dia sudah menyiapkan Segala sesuatu Sebelumnya Dan dia Tetap Bersukacita Ketika Tuhan Mengendaki Yang mewujudkan Cita-citanya itu Adalah Raja Penggantinya nanti Jadi Kecewaan Daud Diobati oleh Tuhan Oleh karena Daud Relah Kesempatan yang Dimilikinya itu Kemudian Diambil oleh Orang lain Bukan karena Daud Senang Kesempatannya Hilang Bukan karena Daud Merasa Malah enak Karena Tidak harus Membuat Baet Suci Tetapi oleh Karena Dia akan Melihat Orang lain Mengambil Kesempatan Yang pernah Ingin Daud Dapatkan Nah Mari kita gunakan Setiap kesempatan Yang Tuhan beri Untuk Melayani Dan melakukan Sesuatu Yang baik Tuhan memberkati Mari kita Berdoa Bapak Terima kasih Untuk setiap Kesempatan Untuk melakukan Kebaikan Dalam hidup ini Jangan Biarkan kami Kehilangan Setiap Kesempatan Yang ada Bukan Ajarkan Kepada kami Untuk Menggunakan Kesempatan Itu Sebaik Mungkin Bahkan Mencari Kesempatan Untuk Melakukan Apa yang Baik Di hadapan Supaya Namamu Dipermuliakan Sekesil apapun Pekerjaan Yang Tuhan Mau berikan Pada kami Kami Siap Untuk Melakukannya Dalam Kristus Kami berdoa Amin